Ketika Subhanallah itu kan ibarat membersihkan berbagai pikiran. Ketika Allah engkau maha suci, maka limpahkanlah kesucianmu pada diriku, biar aku ini juga tersucikan. Kemudian ketika Alhamdulillah, itu kan kita kadang-kadang berpikiran negatif. Why me? Why me? Padahal Allah itu maha terpuji, maha pemurah. Sehingga kemudian kita temui rasa syukur. Kemudian Allah Akbar, engkau maha besar, pasimisme itu kemudian kita usir. Bagaimana kita ini taholi, hati itu ibrat rumah. Saya baca buku minimalis ala Jepang. Jadi di Jepang itu rumahnya kecil-kecil, benda-benda itu ditanya, kamu fungsinya apa benda-benda itu. Dia menemukan ada yang fungsional, ada yang ornamental, ada yang itu malah makan tempat enggak ada fungsinya. Adalah hubungan emosional, misalnya ini benda warisan orang tua. Sebenarnya enggak fungsional, tapi mau saya keluarkan, ini ada hubungan emosional di beban. Di Jepang itu benda-benda yang enggak ada fungsional itu dikeluarkan, keluarkan. Yang ada semua itu yang fungsional. Paling ornamental itu kecil-kecil di rumah Jepang itu. Nah, hati ibrat rumah kita juga. Jadi ketika misalnya gini, kita punya almari. Hanya baju yang bersih yang boleh disimpan. Sebab kalau kotor, nanti malah buat kotor yang lain. Baju kotor jangan taruh di almari. Di meja juga begitu. Kalau ada piring kotor, jangan diinggirkan. Lebih-lebih hati. Makanya bagi saya, hati ibrat rumah, kita harus selektif. Kalau ada yang masuk, emosi perasaan itu kan kayak sosok-sosok orang mau masuk. Hei, kamu jangan masuk ya. Kamu boleh di halaman lah, mampir lewat. Nongkrong sebentar, tapi jangan masuk rumah. Jadi, saya berusaha, kalau ada pikiran-pikiran yang dalam bahasa tadi ya, mengosongkan dari apa? Yang khasut, yang dengki, yang bahasa-bahasa Al-Quran, harus mengatakan pamer, ya macam-macam. Kamu jangan masuk ya. Jadi, takhali itu salah satunya tadi. Kita sendiri yang punya rumah kok, kita jaga. Kamu jangan masuk. Jadi, kita sendiri yang punya rumah. Yang takhali itu nanti diisi dengan hiasan yang bagus-bagus. Minimal sekali kan seneng sodakoh senyum, menolong, khusnudon, berbaik sangka. Jadi, kita ya subhanallah itu kan ibarat membersihkan berbagai pikiran. Ketika Allah, engkau maha suci, maka limpahkanlah kesucianmu pada diriku, biar aku ini juga tersucikan. Kemudian ketika, Alhamdulillah, itu kan kita kadang-kadang berpikiran negatif. Why me? Why me? Padahal Allah itu maha terpuji, maha pemurah. Sehingga kemudian itu merasa syukur. Kemudian Allah Akbar, engkau maha besar, pasimisme itu kemudian kita usir. Jadi, tahali itu bagi saya, bagaimana tahaluk biakhlakilah biar ada di sini. Kemudian, diri kita tajali, ibarat rumah itu kemudian, kalau rumahnya itu bersih, tamannya, halamannya, yang punya rumah baik, maka kemudian orang akan berdatangan. Orang datang pada kita. Yang datang orang baik juga. Yang datang orang baik juga. Jadi, iblat rumah lah, kita hati, itu satu. Yang kedua, mursid itu gini, ibarat, Tarekoh itu jalan kecil di padang pasir, mengapa kita perlu mursid? Karena, padang pasir itu mudah sekali berubah. Hari ini ada gundukan, ada jalan, besok bisa hilang, kan ada angin. Makanya kalau kita ke padang pasir, kalau tidak ada guide-nya, itu kita bisa hilang di padang pasir itu. Karena mudah sekali berubah. Kalau jalan besar itu, rambu-rambunya banyak, mudah. Toh ada orang di depannya, kita ikut saja, gitu. Lebih-lebih sekarang ada, apa? GPS, gitu. Mudah. Tapi kalau tarik, kalau jalan kecil, itu kalau tidak ada pemandu, airport sekali. Jadi mursid kita sekarang, ketika ke Uzbek ini, ini mursidnya kan Mas Agus. Mas Agus itu mursid. Penunjuk jalan, guide tour. Dia tak tahu. Kalau nggak ada, repot sekali. Lama sekali kita cari alamat. Dan, kita sulit untuk menangkap makna-makna yang tersimpan. Nah, oleh karena itu, mengapa perlu mursid? Karena jalan kecil pada Allah itu banyak sekali jebakan-jebakan. Jalannya kecil, kita nggak tahu. Dan saya bayangkan, mursid-mursid itu kayak guide tour. Atau dalam dunia persilatan, semua marcel, itu kan banyak sekali kan cabang-cabangnya. Karena teorinya beda-beda. Tapi, pada, mereka punya common ground, yaitu seni bila diri. Tapi, seninya, gayanya, kemampuannya, anak-anak kecil, dewasa, itu beda-beda. Dan pada hadap tertentu, memang, kita harus ngikuti. Bab, kalau nggak, kacau gerakannya. Tapi, kalau nanti sudah ahli, seperti katakan Mas Yadar tadi, kita juga bebas untuk belajar kemana-mana. Jadi, itu tidak absolut, tapi diperlukan sekali guide tour. Seperti sekarang ada guide tour ya, ada Mas Agus. Tidak absolut, tanpa dia, kita boleh saja. Tapi, dengan dia, itu cepat. Guide tour. Nah, mursid-mursid itu, gaitur. Dan, gaitur itu, spiritual guide. Ujungnya, pada Allah, tapi lewat gardu-gardu. Lewat setapak-setapak. Yaitu, wasilah. Wasilah itu, ada wasilah rukhiyah, wasilah ilmiah, wasilah duriyah. Tapi, rukhiyah, ilmiah, ini yang paling substansial. yang, ujungnya nanti pada, sampai pada Muhammad. Dan, Muhammad itulah, gaitur yang number one, yang mengantarkan kita pada Allah. Sehingga, kalau kita kirim Al-Fatihah, mengapa pada Rasulullah, kemudian yang lain-lain, karena yang lain itu, kayak, kalau gardu listrik itu, gardu, gardu, gardu. Tapi, terakhir sebelum pada Allah, itu, pada Muhammad. selamat. Gardu, satu-satunya. Jadi, Muhammad itu wasilah, Muhammad itu mediator. Mungkin, gini, bukan juru selamat, yang nyelamatkan kita, iman dan amal soleh. Tapi, sebagai, gait pembimbing perantara. Saya percaya, ada perantara kok. Kalau enggak ada Rasulullah, kita kan enggak kenal Allah. Itu kan. Terlalu spekulatif. Bahkan, dikatakan, saya punya pandangan, dalam diri, kita itu ada namanya, Trinitas. atau Trilohi. Itu Allah, Nurullah, dan Nur kita. Jadi, Allah itu, cahayanya, lewat Muhammad, sebagai Nurullah. Nurullah itu, kaitannya dengan Muhammad, Nurullah, kaitannya dengan Nur Muhammad. Nurullah, Nur Muhammad itu, kemudian, membimbing diri kita, ruh kita. Dan, kalau kita nyambung, Tajali, Mursyid, kita akan sampai ke sana. Jadi, dalam Islam itu, cuma ada Trinitas. Hanya dalam pengertian yang berbeda. Bukan sebagai Juru Selamat. Tapi, sebagai wasilah, sebagai guide. Jadi, Rasulullah lah yang nanti, akan mengantarkan semuanya ini. Nah, terakhir, kalau dalam, tarikat itu, kalau kita sering mendoakan, pada guide-guide, spiritual guide itu, maka kemudian, kita attach, kayak member, gitu, dan nanti, terkoneksi. Jadi, katanya, nanti, kalau di akhirat, orang-orang yang, alem Mursyid, Mursyid itu, ingat, siapa orang yang, suka mendoakan saya, kirim pada saya, itu kemudian, itu akan menjadi power, yang connecting ourself with him. Itu terhubung. Terhubung. Makanya, kalau kita mendoakan orang alem, itu semuanya yang, dapat syafat, bukan dirinya, diri kita. Karena mereka sudah penuh kok. Ibarat panci itu, sudah penuh. Tapi, kalau kita ngisi, limpahannya itu, kembali pada diri kita, berkahnya. Kalau kita selamat pada Rasulullah, itu Rasulullah tidak perlu didoakan, sudah penuh kok. karena dari Allah. Tapi, kita sendiri yang kemudian, akan terkoneksi dengan dia. Ini saja, segera saya. Terima kasih.